Hai minasan konnichiwa selamat datang kembali di channel youtube Dewi dan Jepang di video kali ini saya akan melanjutkan materi untuk Hongyaku rirong yang bahannya diambil dari Yoku wakaru e Hongyakutsu yakugaku yang diterbitkan tahun 2010 ini penting sekali tahun dibuatnya buku ini karena penerjemahan apalagi penerjemahan tulisan ini kaitannya dengan aplikasi yang digunakan ini sudah sangat berkembang begitu ya Oke jadi kita bisa bayangkan 10 tahun yang lalu kondisinya masih seperti ini begitulah ya masih di topik Hongyakuto teknologi kita akan lanjutkan untuk bahasan terakhir yaitu yang ketiga kikai Hongyaku yaitu penerjemahan dengan mesin Atau disini ada puri posto edit kikai Hongyaku yaitu apa itu penerjemahan mesin ya kikai Hongyaku mesin translation atau MT toa aru genggo nyuryoku suru to jidoteki ni chigau genggo ni Hongyaku sete kureru sistemu no koto desu ya kikai Hongyaku adalah ya merupakan sistem di mana ketika dimasukkan ketika kita memasukkan bahasa tertentu maka secara otomatis dia akan menerjemahkan ke dalam bahasa yang berbeda ya jidoteki ni secara otomatis minasangmo intaneto nadode eto muriono kikai Hongyaku sahabi suotuka takoto ga arukamo siremasen nah barangkali kita semua pernah ya menggunakan servis penerjemahan secara mesin ya yang gratis begitu ya di internet kikai Hongyaku ni yoru yakubungwa kalimat hasil terjemahan dari penerjemahan dengan menggunakan mesin ini hing shitsua amari yoku naikoto ga mada oku arimas ya masih banyak sekali yang belum baik hasilnya ya secara kualitas de eto sono tame untuk itu kikai Hongyaku dakede Hongyaku ga kangsei suru tu yu wakeni wa ikimasen ya ya agak sulit ya bagi kita sebagai penerjemah untuk menyerahkan penerjemahan ini kepada penerjemahan mesin ini karena hasilnya belum maksimal desokode nah disitulah purono ninggeng Hongyaku shaniyoru Hongyaku to onaji ehhing shitsuki jung o etasei saseru tame ni wa ya untuk mencapai standar kualitas yang sama dengan penerjemahan yang dari hasil seorang penerjemah profesional ya penerjemah manusia yang profesional maka puri edito kitengeng go jizeng ni su seisuru ya yaitu pre-edit adalah kita mengedit ya kalimat atau bahasa sumber ya terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kikai Hongyaku mata post-edit post-edit ya kikai Hongyaku no yakubungo atau de ehhingshusuru to yu eh shuho o kuwairuhitsiyoga arimas jadi diperlukan tambahan ini ya tambahan proses yaitu dengan cara ya tadi sebelum dimasukkan ke dalam kikai Hongyaku eh ya kikai Hongyaku kita edit dulu kayak bahasa Indonesia kalimatnya yang rumit gitu ya satu kalimat tapi wah panjang sekali begitu nah itu bisa kita buat menjadi beberapa kalimat sederhana dulu begitu ya untuk dimasukkan ke dalam kikai Hongyaku google translate misalnya lalu kemudian setelah itu kita post-edit lagi jadi setelah keluar hasilnya hasil terjemahannya kita revisi lagi kita poles lagi begitu ya sehingga menjadi bahasa yang natural alami bisa dibaca oleh si pembaca ya tanpa terkendala kekakuan di dalamnya oke seperti itu ya disini kita akan melihat sistem ya dari penerjemahan menggunakan mesin ini mazu e kikai Hongyaku no gengri to e naze saiki ni nari e kikai Hongyaku gak cuma moku sareteiru no kao seitsumeishimas disini akan dijelaskan pertama tentang gengri itu apa konsep ya prinsip dari penerjemahan mesin lalu kemudian kenapa penerjemahan menggunakan mesin ini akhir-akhir ini mulai menjadi fokus perhatian banyak orang begitu ya nah ini barangkali 2010 waktu itu saya lupa ya 2010an itu seperti apa ya google translate sudah ada dan aplikasi yang lain sudah banyak belum ya oke e kikai Hongyaku no gengri iniwa prinsip dari penerjemahan mesin ini o kiku wakete ni shurui arimas dibagi dua kelompok besar genggo no e kisoku bung po ni moto zui te e kiten genggo bung sekish te hongyaku okona ururubesu gata kikai Hongyaku to yang pertama adalah penerjemahan mesin bertipe rurubes ya berdasarkan aturan begitu ya penerjemahannya berdasarkan aturan yaitu penerjemahan dilakukan ya sebelumnya itu dianalisa begitu ya bahasa sumbernya ya jadi bahasa sumbernya dianalisa dulu apa yang dianalisanya yaitu tata bahasanya begitu ya genggo no kisoku tata bahasa bahasa sumber dianalisis dulu untuk kemudian dilakukan penerjemahan demo hitotsua kalau yang pertama apa ya seperti nandeskan kata keterangan misalnya yang jam 10 saya akan pergi ke rumah dia saya akan pergi ke rumah dia jam 10 nah barangkali kita harus mengubah misalnya jam 10 nya digeser ke belakang atau ke depan begitu misalnya ya seperti itu berdasarkan aturan L1 nya ya atau bahasa sumbernya nah kemudian yang kedua adalah kiten genggo tomokuhyo genggo peanishita data kopas karena tokei teki ni yakubungo keisangshite sangsutsu tokei teki kikai hong yaitu penerjemahan mesin statistik bersifat statistik disini ini juga masih belum kebayang nanti kita lihat saja disini ada penjelasannya bahwa secara statistik dihitung ke pasangan pasangan antara bahasa sumber dengan bahasa sasaran apakah berpasangan dengan tepat atau ada pergeseran begitu mungkin itu ya nah itu tuh dihitung dihitung secara statistik untuk kemudian nanti barulah dikeluarkan penerjemahannya nanti di bacaan berikutnya barangkali ada ya itu hai jetsu gini eru rube suki kai hong yaku wa e juraikara kenkyu sarete kita hoshiki dek penerjemahan mesin dengan dasarnya itu aturan bahasa pertama ini merupakan tipe yang sudah diteliti ya sejak dahulu begitu genggo bung sekisurutame no bung po ya jisho o e kikaini oboe sasema jadi membuat mesinnya itu belajar jadi kita bikin si mesin itu bisa belajar kaitannya dengan yaitu tadi yang tertulis di kamus dan yang tertulis di aturan-aturan tata bahasa tersebut tersebut ya karena disini masih percobaan bagaimana si mesin bisa memahami bahasa-bahasa yang diucapkan oleh manusia maka sono shikumi wa hijou ni fukuzatsu desu sistemnya ini strukturnya ini begitu rumit karena berbicara itu macam-macam berbicara kadang pergi dia kalau dalam bahasa tulisan dia sudah pergi tapi kalau berbicara berbeda oke nah ini bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada mesin begitu mesin tidak bisa menerima kayak pragmatiknya atau apa urutan katanya depan belakang berantakan juga itu mesin tidak bisa seperti itu ini jadinya rumit nah sebaliknya penerjemahan mesin dengan bersifat statistik ini kakoni ningeng nohong yakushyagayakushita tayiriyono hongyakudetautsukate digunakan data penerjemahan yang banyak sekali hasil dari penerjemahan yang dilakukan oleh penerjemah manusia begitu yang tadi mungkin yang sebelumnya apa ya yang sebelumnya saya lupa istilahnya oke jadi localization mungkin ya ini takut penasaran oh ini hongyakumemori ya hongyakumemori itu proses penerjemahan yang dilakukan oleh manusia gitu ya hongyakumemori tapi di safe ya di dalam satu tempat begitu ya sehingga ketika si penerjemah itu sudah menerjemahkan kalimat A misalnya ya ke dalam kalimat B maka ketika muncul kalimat C dan kalimat C ini mirip dengan kalimat A ya sudah kalimat B dikeluarkan lagi kan begitu ya di bahasan sebelumnya nah ini tuh mirip jadi ternyata data tersebut dimanfaatkan untuk kikai hongyaku ini ya ah jadi penerjemahan mesin yang bersifat statistik ini ya itu karena hanya menghitung ya menghitung prosentase menggunakan data penerjemahan ya dari data yang banyak ya hasil penerjemahan dari orang yang profesional ya manusia maka maka rurube sugata kikai hongyaku nikura bete esikumiga kantan jadi dibandingkan dengan penerjemahan mesin bertipe berdasarkan data-data linguistik begitu ya aturan-aturan bahasa nah ini jauh lebih mudah katanya ya secara prosesnya hongyaku kopasuno nakakara ya dari sekumpulan data penerjemahan tokute no tanggoya frezu ga dono yoni hongyaku sarete iru kau keisang shite mokuhyo tekusto sangsutsu shima so naruhodo jadi prosesnya seperti apa sih gitu ya untuk kata-kata tertentu atau untuk frase tertentu begitu ya bagaimana sih atau diterjemahkan ke dalam kosa kata yang seperti apa sih nah itu tuh dihitung untuk kemudian nanti dikeluarkanlah teks target begitu ya hasil terjemahannya dikeluarkan eso notame hongyaku de taga sukunaito umaku eki no shimasengga nah iya kalau korpus itu kan berarti harus banyak ya kalau sedikit ya justru kesulitan untuk bisa menemukan padanannya ya dalam bahasa sasaran nah disini ya disampaikan kalau sedikit ya gak akan berhasil ya fungsi ini gak akan berguna gak akan muncul begitu ya jadi dengan data yang banyak sekali maka ini akan meningkatkan ya akurasi dari penerjemahan tersebut ya internet puluhan tahun ini kan sudah dia sudah belajar ya internet ini sehingga AI itu sudah pintar sehingga akan lebih mudah lagi sekarang ya karena sudah menumpuk ya datanya ya oke saiking dewa akhir-akhir ini internet ya hongyaku memori nadono fukyude akhir-akhir ini dengan berkembangnya internet ataupun hongyaku memori ya ini hasil penerjemahan manusia yang ada di dalam data begitu ya di dalam kumpulan data dengan berkembangnya kedua hal ini bodai na data yoi ni shushu dekiru yoninari ya pengumpulan data yang dalam jumlah yang besar ini akan jauh lebih mudah ya toke teki kikai hong yakuno sedoga hiko teki ni kojo shimashita ya dan disini tingkat akurasi ya dari penerjemahan yang menggunakan mesin dan di apa dilakukan secara melibatkan proses statistik ini jauh meningkat begitu ya akan jauh lebih meningkat begitu ya hiko teki ah gome eto kore hiko jana ini hiu teki kana hiu teki cito mate ya ini kanji yaku teki ya yaku dramatis katanya jadi secara dramatis tingkat akurasi penerjemahan ini ya jauh meningkat begitu ya karena datanya yang begitu banyak dan besar imamade no kikai hong yakua penerjemahan mesin sampai saat ini tsukaimono ni naranai tuyuyo na insyo ga arimashita ka ada kesan bahwa penerjemahan yang menggunakan mesin ini gak kepake gitu ya tsukaimono ni naranai kesannya tapi itu ya saya terhenti dengan kanji ini ya sakong mita ya disini cara bacanya ini sakong ya akhir-akhir ini sakong no jijowa koreo fushoku suru nandestake ikyoide hingshitsuga takaku natimas jadi kualitas hasil penerjemahan menggunakan mesin juga menjadi meningkat dengan adanya momentum disini apa untuk disini fushoku suru kalau dicari di kamus menyeka atau menghapus barangkali jadi disini momentum untuk menghapus kesan tadi kesan bahwa mesin penerjemahan itu gak kepake gitu padahal kepake ya akhir-akhir ini karena sudah banyak perbaikan oke baik kita bergeser ke yang halaman berikut hai eja mitte mimasho eto nare jatumate sepertinya belum nyabung so so kore korega kinen no san gyo korega kinen no san gyo hongyaku ya hongyaku kenkyusha kikai hongyaku ni Evutata Bicu Mokusi Hajimete Iru Riu no Hitotsudes Nah ini menjadi satu alasan ya Kenapa penerjemahan dengan menggunakan mesin ini Mulai diperhatikan banyak orang ya Kembali lagi menarik perhatian banyak orang ya Terutama ini penerjemahan di bidang industri Maupun para peneliti ya Bidang penerjemahan Mo Hitotsudes Satu lagi alasannya ya Ini ada hubungannya dengan sistem penerjemahan dengan menggunakan kikai alat ya Yang ditambahkan juga dengan ini ya Statistiknya penghitungannya di dalamnya Data yang sudah terkumpul begitu ya Yang sudah tertumpuk menumpuk begitu ya Karena di awal-awal kan ada yang namanya Hongyaku Memory ya Dengan menggunakan data ya Hasil penerjemahan dari orang ya Yang berprofesi sebagai penerjemah Nah si hasil penerjemahan tersebut kan jadi data yang begitu banyak Nah sehingga disini karena datanya sudah banyak ya secara statistik bisa dong ya Diolah begitu sehingga dapat menghasilkan terjemahan yang lebih tepat seperti disitu ya Yang namanya penerjemahan dengan menggunakan mesin dengan penerjemahan menggunakan tangan manusia Mataku Betsu no Mono to Shite Atsukawa Retikimashitaka Ya itu sampai saat tersebut itu diperlakukan secara berbeda Jauh berbeda Mataku Chigau ya Tetapi Kokoni Kite ya di tahun 2010-an ini Eriyoshiaga misetsu nitsunagari Ternyata kedua hal tersebut itu menjadi erat begitu ya Menjadi saling terkait erat Ninggeng ni yoruhong yakuno deetaka Kikaihong yakuno hingsitsu wo kojo sasete imas ya Jadi penerjemahan hasil manusia ini ya Itu memperkuat atau meningkatkan kualitas terjemahan dengan mesin Ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya ya Bahwa penerjemahan mesin ini bolehlah hebat Tetapi ada awalnya yaitu tetap manusia ya Yang secara manual menginput itu ke dalam sistem begitu ya Untuk kemudian karena banyak datanya Sehingga disitulah kikai ya itu mulai berfungsi Kita lanjutkan dengan yang ketiga Eto puri edito to posto edito ya Pre-edit dan post-edit Eto keite kikikaihong yakuno hingsitsu ga kojo sitato itemo ya Ya meskipun bisalah dikatakan bahwa Kualitas penerjemahan menggunakan mesin ini ya Kalau sudah ditambahkan statistiknya juga Pastilah ada peningkatan yang cukup signifikan Tetapi Kikaihong yakuga eh ini apa ya Sokuza Sokuza kan no Iya Sokuza ni ya ini secara Secara langsung ya Purono hong yakusha ni eh kaware ruake dewa rimasen ya Jadi bukan berarti meskipun si penerjemahan menggunakan mesin ini udah canggih lah gitu ya Tapi ini belum tidak berarti menggantikan penerjemah profesional ya Secara langsung disini ya Tokuni khususnya eh goto ni hong go kang no hong yakude wa Untuk penerjemahan antara bahasa inggris dengan bahasa jepang Mada eh fujubung na bameng mo oku arimas ya Ada banyak sekali eh konteks situasi kondisi yang belum cukup begitu ya Fujubung Sonotame genjo dewa sehingga ya di lapangan Kikaihong yakuni yoru Eh yakusutsu kekao ninggen no hong yakusha ga susesuru Eh puri editoto posto editoto yu shuhou ga Kikaihong yakuto isho ni tsukaware mas Nah sehingga ya adanya campur tangan dari penerjemah profesional manusia ya untuk memperbaikinya Entah itu dalam proses pre-edit ya edit di awal ya atau edit pada bahasa sumber Disederhanakan dulu gitu ya di buang-buang dulu yang susah-susahnya misalnya Lalu kemudian dimasukkan ke dalam mesin penerjemah Nah setelah itu keluarlah kalimat jadinya nah ini juga tetap harus post edit Kita revisi lagi ya untuk supaya keterbacaan pada pembaca itu tinggi begitu ya Eh puri editoto toa ya yang namanya pre-edit Gembung o jizeng ni heng shusur koto des ya tadi sudah dijelaskan adalah Proses merevisi ya terlebih dahulu Teks sumbernya Kikaihong yakuni kakeru emae no kitenggenggo Eh tekus to osu seishite Jadi dilakukan perbaikan teks ya pada bahasa sumber Ya sebelum kita masukkan ke dalam mesin penerjemahan Setelah itu kantan dewa karyasui bung syoni shite okimas Nah dibuatlah kalimat-kalimat yang mudah dipahami Ya itulah ya Kalimat yang rumit dibikin sederhana dulu gitu ya Strukturnya subjek-objek predikat Subjek-pedikat objek Ini ada yang loncat-loncat ya diperbaiki dulu gitu ya secara struktur juga ya Ya Eto chobung de fukusatsu no bung pokozo no kitenggenggo tekus to yori wa Kangketsu de emijikai bung no houga Kikaihong yakuni totemori kaisiya sukunarimasu no de Ya karena yang lebih mudah dipahami oleh si mesin penerjemahan itu adalah Yang kalimat pendek ya dan apa ya Nandeska kangketsu itu Ntodesne Nggak keluar bahasa Indonesia nya Padat gitu lah ya Padat tapi simple tapi sederhana lah gitu ya Daripada teks bahasa sumber yang secara gramatikal Atau secara tata bahasa itu rumit Dan kalimatnya panjang nah itu susah nanti ya mesin untuk bisa menerjemahkannya Ejizeng no heng shude kikaihong yakuno seedogata kamarimas Jadi dengan adanya proses editing di awal ya Sebelum teks sumber dimasukkan ke dalam mesin penerjemahan Ini akan meningkatkan akurasi hasil terjemahan ya Eh kita lanjutkan eh posto edit toa Post edit itu Eh kikai hong yakuga yakustamoku hiotekustoo ningeng no hong yakumos kuwa posto edita Tuyo bareru hito ga ya Jadi disini Teks target Yang merupakan hasil terjemahan dari mesin tersebut ya mesin penerjemahan Itu Dipanggil orang sebagai ningeng no hong yakusha Posto edita Agak pusing Ya post edit itu Adalah gitu lah ya Post edit itu adalah Atau karah yang susur koto desya itu Proses revisi setelah dimasukkan ke dalam terjemahan Alat terjemahan atau mesin penerjemahan gitu ya Yaitu dilakukan oleh siapa post edit ini Oleh manusia ya yang dipanggil sebagai post editor gitu ya Atau disini penerjemahan manusia gitu ya Eh kikai hong yakuno eh goyaku ya erao Atau de su se surunode Jadi untuk error atau kesalahan penerjemahan begitu ya Dari hasil penerjemahan dengan mesin tersebut itu bisa diperbaiki oleh manusia Nah ini mirip dengan proses pengerjaan ini Apa ya Kose disini Kalau sebelum diterbitkan itu editor kan ngerapiin gitu ya Nah itu yang dimaksud ya Kose disini merapikan Pelafala Sorry Kosa kata yang typo gitu ya Atau tetap bahasa yang kurang sesuai gitu ya Ya editor lah ya Nah ini kan sini penasaran Ini apa ya Iya Setelah dicari ini suiko ya Sama juga editing ya Edit-edit Begitu ya No sagyo to nite imas ya Jadi sama dengan proses edit Untuk post edit ini ya Post edit to ni wa Kikai hong yakuga yakushita mokuhyo teksto no imi ga Saiteigen wakaru teedo ni Shusei 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 suru rapid post edit to To Tsujo no hong yakude motomerareru hingsitsu no hingsitsu reberu ni made Shusei suru full post edit to no ni shurui ga arimas Oke Jadi katanya ada dua Yaitu rapid post edit dengan full post edit Untuk rapid post edit itu adalah Arti hasil penerjemahan dengan menggunakan mesin ini Itu sebisa mungkin ditekan begitu ya Ditekan ininya apa Proses perbaikannya Bukan proses apa ya Yang diperbaikinya itu diminimalisir begitu Pokoknya asal nyambung aja Asal ngerti aja gitu ya Wakaru teedo ya Asal ngerti aja yang baca Nah ini mungkin karena butuh waktu ya Rapid ya Secara cepat post editnya itu Revisinya atau ya editnya itu Nah Biasanya ya ada yang seperti ini Tapi biasanya di dalam dunia penerjemahan Itu biasanya yang dibutuhkan adalah Yang tingkat akurasi yang tinggi Sehingga proses edit di akhir Atau setelah terjemah Teks terjemah itu Dihasilkan oleh mesin Ini kita Wah pokoknya detail begitu ya Merevisi hasil terjemahan tersebut Nah ini dikatakan dengan Full post edit ya Secara full Iya seperti itu Oke Tanpa kita sadari ya Kita juga melakukan si proses-proses ini Tapi Tidak kita sadir Oh itu tuh Rapid post edit Atau Oh ini tuh full post edit Begitu ya Hai Jatsuki Mitenimashou Mosoro-soro Saigo Post edit To no kenkyu To jiseng wa Ya Kaitannya dengan penelitian Ataupun Disini Kayak aplikasinya lah ya Dari post edit ini Kingnen hijou Ni sakang des Akhir-akhir ini udah mulai terkenal Eoshu de wa Di Eropa Da Tatoe pa Ego kara Spain go no No Hong yakuni oite Misalnya Untuk penerjemahan Dari bahasa Inggris Ke dalam bahasa Spanyol Ya Ini Eto Hong yakuno Bung yao Geng tei sureba Kalau misalnya Ya kita batasi Saja Pembahasannya Di dalam Bidang penerjemahan Zero kara Ning genga Hong yakuo Suru yori mo Ya Dibanding dengan Dari nol ya Orang itu melakukan penerjemahan Posto edito no hoga Ya Koritsu teki de Hingsitsuga Yo itomo Iwaretei mas Dikatakan pula bahwa Ya daripada dari nol Kita memulai penerjemahan Lebih baik Kita lakukan secara maksimal Ya Ya itu post editnya Begitu ya Jadi tetap Bantuan kikai Setelah itu Post editnya Kita perbaiki Meskipun ini Secara pengalaman Terkadang ribet juga Jadi kadang suka Jadi kebawah pusing Sama hasil terjemahan Dari kikai Hong yaku Jadi terkadang Sudah deh dari nol aja Dengan pemahaman Kita secara maksimal Seperti itu Eko no yoni Imama de no ningeng Ni yoru hong Yakuto yuko iwa Jadi seperti ini Bahwa tindakan penerjemahan Yang dilakukan oleh manusia Sampai saat ini Eki kai hong yakuto Posto edito no tojo ni yori Jadi dengan Munculnya Penerjemahan Menggunakan mesin Dan Post edit ini Maka Kikai hong yaku no shu seo Konau to yu Katachi ni Utsuri tutsu Arimas Ini berganti ke Yang namanya Tindakan penerjemahan itu Menjadi bergeser Ke bentuk Bagaimana Memperbaiki Atau mengedit Terjemahan Hasil Mesin Hong yakusha no Yakuari Matawa Hong yakusha kyoiku no Kangteng karamo Dari Sudut pandang Panda Atau disini Peranan Seorang penerjemahan tulisan Dan juga Sebagai pendidik Begitu ya Apa yang melahirkan penerjemahan tulisan ini Ko itajou kyo fu maeta Shido ya Ko Satsu Kha hitsiyo ni Nate Kiteimas Nah penting sekali Untuk dimasukkan Kedalam pengajaran Untuk menjadi penerjemahan Kedalam pengajaran Pengajaran penerjemahan Dengan membawa ini Kikai hong yakhu itu Konsepnya seperti apa Dimana kita bisa Berperan secara maksimal Dimana kita Kapan kita butuh Bantuan Kikai hong yakhu Seperti itu ya Dekongo saranaru hatengga Kitai sare rubung Ya dearu kotoa Macigai arimasen Nah Tidak salah lagi Kedepannya Ini akan menjadi bidang Yang sangat diharapkan Perkembangannya Ya Dari sekarang ke depannya Ya sekarang Dan saya beberapa kali Menyimak Presentasi disertasi ya Yang dilakukan di Prodi Linguistik S3 Upi Ya Itu kajian penerjemahan Ada yang mengkaji Google Translate Ada Nanti hari Selasa juga ada Jadi Tanoshimi Saya ingin Apa Mengetahui Penelitian terkini Ya Terkait dengan Penerjemahan ini Eh Sore dewa minasang Demikian ya Bahasan untuk Materi Hong yakuri rong Ya Bukunya sih Materinya masih banyak Tapi Sampai sini aja Ya dan pas Saya kira Konten Videonya ada 14 ya Jadi 14 Pertemuan Ya Untuk supaya Silahkan kalian Review Jangan lupa Berikan komentar Ya Sebagai tanda hadir Ya Di Mata kuliah Hong yakuri rong Semoga Bisa Difahami Dan kalau Misalnya ada pertanyaan Silahkan ditanyakan Di kolom komentar Ya Hai dewa minasang Saya Hentikan sampai Disini dulu Ya Untuk materi ini Dan Kalau Hong yakuri rong Sudah selesai Barangkali nanti Tetap akan Saya Lakukan Ya Pembahasan Pembahasan Karena buku ini Menarik sekali Satu Bahasannya Pas Begitu ya Untuk bisa kita Pelajari Ya Ini sekarang 37 menit Lumayan lah Ya Sambil lewat Ya Minasang Kos Nani Sambil bersih-bersih Gitu ya Sambil Mengerjakan Pekerjaan Rumah yang lain Dengarkan Ini ya Ocehan saya Semoga Bermanfaat Dan Bertemu lagi Di video berikutnya Tentunya Membahas Konten Terkait Belajar Bahasa Jepang Dan Budaya Jepang Dewa minasang Ekonkaiwa Kokomadeni Waritai Tomo imas Sayonara